Masya Allah ini ya satu awan yang sangat cantik ya di sini ya Masya Allah saya saya bagi tahu kepada sahabat ini bagaimana sebuah ini boleh tercipta seperti ini ya di sini hitam gelap di atas saya dan ada matahari yang nyinari seperti lampu yang menyinari di 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 pekan-pekan di kota-kota Taiping ya bagaimana ini boleh terjadi kecuali atas izin Allah ya oh di sana itu laut ya pulau pangkur semua itu boleh nampak sini ya sahabatnya Masya Allah lihat-lihat ini lihat-lihat wah ini gimana yang di sini boleh nampak tapi di sini gelap yang atas dia gelap Masya Allah Huh Subhanallah 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 ini tadi bukit hijau di sini di sini sampai bukit hijau tuh memang paling tinggi lah di sini menara telekom lagi ya Oh ada pokok besar ya ada penara telekom di sini ya nih sampai sini oke hahaha tadi sudah di Serikayangan lihat lihat sahabat bagaimana ini ya begitu cantik ya Huh Subhanallah kita turun nih sedang turun sahabatnya kita sedang turun ya Subhanallah hahaha Subhanallah Subhanallah Ha ini ya Huh Asya Allah Mana? dah monkey ya? haaah wah the black monkey kita panggil dia nampak tak sahabat nampak tak sahabat tak nampak dah tak nampak dah hahaha innahu min sulaiman fa innahu bismillahirrahmanirrahim ah itu sahabat itu disana itu oke masalah oh seperti menggapai awan ya sahabat ya itu tuh seperti menggapai awan hah saya turut saya tunjukkan ya saya dekat dengan sekali dengan awan ya hahaha haaah assalamualaikum Tuan Haji Haris Azhar dari pada apa nama bukit tinggi ya di Johor ya hahaha Alhamdulillah kita dah sampai Tuan Alhamdulillah 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 wah seperti ini Tuan ya ah ah para sahabat 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 dan subscriber semuanya inilah suasana ya di atas bukit ya wah assalamuala bila turun nih rasanya tak tak letih ya hahaha mau naik saja letih oh bila turun nih tak letih ya haaah nanti kita mau mandi lagi itu sini hmm going up sini turun ya dia ada pressure mah dia ada pressure mah baik sahabat kita hiburkan diri kita sendiri ya apa ertinya bunga emas yang ku beri dulu dikembalikan semula dikau pun berlalu terus pergi tergamaknya kau biarkan bunga cinta menghilang pudar warnanya rupa rupanya irimu pandai bersandi warang tan lena tidurmu sering terkenangkan wajahmu duhai sayangku aku disini tercari-cari warna pelangi hanya yang ku temui malam yang sunyi malam yang sunyi tidak berseri meranalah masihkah ada haruman rindu nirmalah emas dulu kau puja bila sepi datang melanda oke ku merindu masalah saya belanja sahabat wuhh subhanallah nah lihat dah ha masalah wuhh wadih banget ah subhanallah oh oh tuh sahabat hehehe tuh siap oh tuh disana tuh kita sudah sampai disini ya wuhh bunga bunga ya lihat nih bunga bunga nih cantik nih bunga bunga ya ha masalah 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 bunga bunga apa ini ha asalah hmm oke haa dah tahu dah ni bunga apa ini haa bunga apa ini haa asalah haa haa ini satu pemandangan yang sangat cantik sahabat ini ah eh pulau pangkul pulau pangkul pangkul ganas tembi ini pulau pangkul ini perak bahaya but it's oh iya iya pulau the sea land no bukan sea sea yes bukan land pulau we must cross the sea ah, cross the sea what is that? the sea, what is it? pangkur pulau pangkur no bukan, Malay, English oh, laut laut laut, laut ada satu di pulau di tengah laut Aziza rumah ada sana? pulau pangkur pulau pangkur orang sini cakap pulau pangkur pulau pangkur orang Indonesia pangkur pulau pangkur kok itu ada pangkur ini tadi ada pangkur ada pangkur orang sini sepatutnya ini ada pangkur kita di tempat ini ada pangkur di pangkur di kampung itu sana mm di seseorang dari Kualan Merah di seseorang di seseorang di seseorang sepenuhkan daripada jauh oh, ayah itu pulau pangkok pulau pangkok oh ini kita zoom banyak jauh kita zoom jauh ok kiri kanan macam ini ada bunga disini pelawa pelawa subhanallah oke oke sahabat saya akhiri video saya sampai disini dulu dan saya akan tukar kamera yaitu gopro 10 baik terima kasih saya akhiri video saya sampai disini ya saya akan menggunakan satu lagi kamera yaitu gopro 10 saya akan tunjukkan kelainan daripada apa yang lebih baik kita gunakan gopro 10 dengan 4K ya ok terima kasih masya Allah sahabat ini laluan dari peta yang saya tunjukkan kepada sahabat tadi ya tadi daripada sini tempat food hill disini saya parking keretalah disini ya oh jadi saya itu berjalan 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 main sini main sini main sini main sini pusing macam ini ini dia punya peta lah saya tak tipu lah jadi sampai sini ini ada pondok baik itu naik lagi pusing lagi pusing lagi pusing lagi pusing lagi masya Allah rupa-rupanya wah 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 rupa-rupanya saya ini dah saya sekarang disinilah tapi saya sudah menghabiskan perjalanan hingga sampai ke puncak yaitu gunung hijau ha tuh dia disini ya pagi tadi saya tak boleh tunjukkan ini karena pagi tadi saya terlalu awal ya jadi ini tak nampak ada ada satu peta disini ya ada rumah rehat gunung hijau speedy chalet wah ini inilah laluan ya laluan yang perlu ditempuh bagi setiap haike haike ha ini sampai sana tadi rumah rehat rumah rehat ya sana 1200 wow asya Allah rezab hutan simpan darah hmm ada murai gajah ada kelicap gunung burung seluit takau hijau kelicap merah banyak sekali ya ha oke inilah sahabat yang saya dapat tunjukkan kepada sahabat subscriber semuanya ha wah dah gelap dah halera dah gelap dah sudah 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 rumah kita makan rumah bang teacher bang ha teacher bang serikayangan rumah rehat serikayangan no 143 rumah rehat teacher bang kita ada masuk bang di bang the box oh ini kita pergi sana saja 1,143 rumah rehat tempenis oh ada jejak ada lagi banyak ke gunung hijau gunung hijau lagi jauh baik sahabat wah ini pengalaman yang saya kongsikan kepada sahabat kita sudah menawan bukit ini ya alhamdulillah oke Mr. Alera oke jum oke jadi alhamdulillah alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Allah yang selalu memberikan kita kemudahan sebelum datang sini saya pun sholat hajat dua roka'at supaya Allah subhanahu wa ta'ala itu memudahkan perjalanan saya alhamdulillah dan saya pun satu jam setengah perjalanan dari rumah untuk sampai ke tempat ini hingga dua jam dan akhirnya saya pun dah empat jam empat jam sampai lima jam untuk sampai di bukit iya dan di belakang saya inilah tea garden tinggi dari paras laut enam ratus oke kita ada gambar pulsa kan di sejarah ini pagi kita tak ada nampak tak ada nampak kita perai nampak saja rumah sini saja rumah sini saja oke ya ini lagi perempuan Malaysia oke Malaysia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ini dataran bukit larut seperti ini sahabat dataran bukit larut daripada atas menuju ke bawah saya tunjukkan kepada sahabat bagaimana dataran dataran bukit larut disini ataupun disebut dengan kaki bukit larut ini diselenggarakan oleh JKR jasa kepada rakyat oke dan ini merupakan Taiping bandar warisan ini selamat datang ke bukit larut oke saya pun sudah mendaki saya sudah mendaki di bukit ini Alhamdulillah saya pun sudah sampai di bawah ini sudah pukul 4 pukul 4 15 petang Alhamdulillah atas kerjasama yang baik saya dengan Alera Mr. Alera ini akhirnya dah pun menyelesaikan satu tugasan ini saya sebut tugasan karena saya youtuber jadi ini tugas saya membawakan bagaimana area-area di kawasan sini dulu sebelum PKP dulu sebelum PKP maka akan ada apa nama akan akan ada satu transportasi yaitu jeep jeep disini merupakan satu transportasi yang digunakan untuk para apa namanya itu ya disini ya untuk para pelancong-pelancong yang ingin naik ke bukit larut sama ada menggunakan kereta tapi disini jeep-jeep ini sekarang dah diparking lah diparking tak boleh digunakan lagi sebab PKP ini sekarang dah dah tak dibenarkan masuk bawa kereta disinilah oh ini macam kenderaan apa perang jip-jip land rover ini memang kendaraan perang defender ini satu kereta yang memang untuk berperang ya tuan tak naik bukan hujan 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 tak puas eh try tak tak try tak tahu ini kiranya sudah pernah main sini banyak kali lah sudah main sini banyak kali ke banyak kali lah oh pernah sampai bukit sana atas tak sampai atas oh warga tempatan sini tak sampai lagi tak sampai masya Allah ini ini saya minta kebenaran masuk dalam channel youtube saya boleh ya ini sekali-sekala kena cuba lah tak cuba tak tahu ini hari dah cuba tapi hujan tak berani nak naik oh tapi tuan kena pakai baju yang itu sebab memang jauh oh memang jauh memang tinggi tadi saya sampai 2 jam 2 jam pun kalau saya rasa tak boleh saya pun kuat macam ni ya 2 jam lebih juga sampai habis kita nak bagi perabih bagi perabih baik-baik terima kasih assalamualaikum inilah sahabat bukit larut bukit ini tinggi ya tapi dinamakan bukit larut saya nak tanya nak tanya angka ini mungkin tahu ramai yang nak mendaki ramai petang-petang kemana ni wah ini petang-petang baru mau naik area sini saja lah duduk mana duduk mana duduk sini eh pas ini bagi nama bukit larut boleh tahu boleh bagi tahu saya youtuber dari Indonesia daerah larut oh sebab dia turun macam mana kabupaten oh sebab nama ini larut oh bukit larut jadi area ini kabupaten larut larut oke 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 yang berada di Taiping maksud apa satu bandar besar oh satu Taiping bandar larut besar lagi Taiping di di dalam larut hmm kalau jauh sedikit Kamunting Okay 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 oh Munting oh macam ni sudah naik tunggu kawan tunggu kawan sudah biasa naik lah tak jauh mana tak jauh mana tuan nama siapa Charles 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 saya Muhammad Rodi oh okay oh memang anak jati sini lah wah bagus lah main petang-petang pun sudah nak malam pun banyak orang naik lagi ada lagi sampai kita boleh naik sampai pukul 7.30 tutup lah dari sebelum dah bila lagi nak buka ni nak boleh guna guna chip naik ni tak tahu lagi jadi memang tak tak kemudian ada tengah buat jalan dah siap dah saya letih jalan 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 kalau ada jip kan boleh main satu kali lagi sampai taman itu kan oh bukan sampai itu perangin apa itu apa nama kayangan ha kayangan ya tapi ada lagi bukit hijau tak pergi ya tapi lagi tak sampai lagi lain kali ada lagi rumah rehat kata lagi sepidi sepidi banglo betul betul ada sepidi banglo tapi tak sampai sana lagi lah saya tak apa lain kali kita coba lagi exploration Surabaya gunung bromo memang cantik wah rupa-rupanya rupa-rupanya mister charles tahu banyak pasal Indonesia ini mister charles pernah naik gunung bromo pernah naik gunung bromo ikut jeep kerjalah tengok sunrise ya memang ayah pun tak pernah naik lagi nanti balik tapi tinggi itu tempat itu tinggi naik jeep macam ni lah dia untuk pelancong memang cantik sini standard sana dia modify bagi adventure oke mister charles thank you very much ini sahabat dinamakan bukit larut sebab di berada di area kabupaten lah mister charles pun tahu ya kabupaten di kabupaten larut saya ingat apa nih larut nih rupa-rupanya inilah kalau kita pergi dan kita tidak segan bertanya maka kita dapat satu info yang betul ya baik dan saya akan membacakan ini ya bukit larut yang terletak yang terletak 12 km dari bandar Taiping dan lebih kurang 1250 meter dari paras laut merupakan kawasan peranginan yang pertama dan tertua di Malaysia ianya diasaskan pada tahun 1870 wow juga dikenali sebagai Maxwell Hill sampingan nama pembantu Presiden British yang pertama di Perak George Maxwell kebanyakan golongan bangsawan British telah membina rumah percutian mereka di bukit ini dan sehingga kini masih wujud sebilangan kecil daripada bangunan tersebut di puncak di puncak bukit larut terdapat The Kotech sebuah banglo yang dibina pada tahun 1890 wah seolah hampir 200 tahun berdasarkan seni bina British dengan taman yang indah dan pemandangan yang menarik di pertengahan bukit terdapat sebuah tea garden atau garden house yang dahulunya merupakan sebahagian daripada ladang teh di bukit tersebut dan ladang teh itu sekarang dah tak ada dah pindah ke Cameron Highland itu saja sahabatnya jadi para 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 penjajah asing itu bila datang itu dia cari bukit-bukit cari tempat yang sejuk oke macam dia itu nak rehat dan senang oke terima kasih bila hitaufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bukit larut kita tunjukkan kepada sahabat area parking area parking beginilah area parking disini nah luas sekali ya kita dah pun terus ya disini ya oke boleh tengok kedai ada buka atau tak buka biasanya kalau saya pergi tempat itu saya cari kedai makan ini tak tahu buka atau tak buka jadi seperti ini kalau sahabat nak tahu itulah bukit larut tapi walaupun nampak kecil seperti ini sebenarnya apa nama tadi ya itu sampai sana tadi ini melepasi bukit ini sampai di sebelah sana memang tinggi sahabat inilah kawasan bukit larut yang dikenali dengan kawasan suraman hujan yang paling tinggi di negeri Perak Darul Ridwan ini ya jangan lupa untuk like untuk komen dan subscribe channel ini karena channel ini membawa satu info-info serta perjalanan-perjalanan yang penuh dengan sabaran dan penuh dengan tantangan bukan hanya perjalanan-perjalanan yang saya share tetapi adalah sebuah merupakan info info kepada sahabat semuanya dan Coronation swimming pool ada tempat untuk berenang disini jadi disini ada kolam renang ini ada kolam renang yang dapat digunakan disini ada kolam renang kolam renang mahkotaan Taiping kemahkotaan jadi disana ada kolam renang saya tak dapat bermain di kolam renang saya pun nak balik Coronation swimming pool jadi saya tunjukkan kepada sahabat ada juga disini selamat datang ke Taiping oh disana ada resort kalau nak tidur di bawah sana pun boleh baiklah sahabat terima kasih berjumpa lagi di video saya seterusnya insyaallah amin 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 amin